Dan bom yang meledak di gereja Santa Maria tak bercelah menyisakan duka sebuah keluarga muda kehilangan dua putra sekaligus ketegaran hati sang ibu yang juga ikut luka parah akibat ledakan menyitu hati banyak orang. Luka diskujur tubuh dan jarum infus tak menghalangi Weni Angelina untuk hadir di rumah duka Adhijasa, Surabaya. Inilah kesempatan terakhirnya untuk melepas dua buah hati terkasihnya, Nathanael Ethan dan Vincentius Evan Hudoyo. Rabu pagi, keluarga menggelar upacara tutup peti untuk dua kakak beradik berusia 8 dan 11 tahun yang nyawanya terenggut saat bom mengoyak gereja Santa Maria tak bercelah ngagel akhir pekan lalu. Sebuah kotak berisi mobil-mobilan jadi kenang-kenangan terakhirnya untuk kedua buah hatinya. Meski berusaha kuat, duka akibat kehilangan dua sosok malekat kecil ini terlampau berat untuk keluarga. Sehari sebelumnya masyarakat juga terharu menyaksikan adegan saat Weni untuk pertama kalinya menyaksikan jasad kedua buah hatinya. Weni memang baru mengetahui kedua anaknya meninggal Senin malam. Dalam kondisi yang masih lemah karena luka parah, Weni tetap berusaha kuat. Inilah usapan terakhir Weni, tanda kasihnya untuk kedua anaknya. Seperti para korban lain, Weni tak pernah menduga ibadah bersama keluarga minggu pagi itu jadi akhir kebersamaan dengan kedua putra tercintanya. Levan, Nathan, sama mamanya, sama satu saudaranya Evelyn, itu setelah kita turun, ya kita munggu jalan 10-15 meter lah. Untuknya beredar, setelah itu aku lihat ke belakang, ada mobil kaca yang peta, itu aku langsung turun. Teror ledakan yang mengguncang tiga gereja di Surabaya akhir pekan lalu memang sebuah kejahatan kemanusiaan. Selasa malam, selain jemaat dan keluarga, bisa peringatan tiga hari meninggalnya korban bom gereja Santa Maria tak bercelah juga dihadiri komunitas lintas agama. Mereka sama-sama sepakat, mengutuk keras, dan melawan aksi terorisme. Sementara itu Marta Jumani, korban ledakan gereja Pantekosta, dimakamkan di Makam Keputih Surabaya Rabu Siang. Marta yang menjadi petugas absensi jemaat rencana yang akan menikah pada bulan September, ia sudah melakukan tukar cincin sehari sebelum bom ledak. Jenasah Marta Jumani, 54 tahun, warga Kepatihan Surabaya beranjak dimakamkan di Makam Keputih Rabu Siang. Marta seorang petugas absensi jemaat menjadi korban ledakan bom gereja Pantekosta, Jalan Arjuno. Beberapa kerabat histeris dan nyaris pingsan. Tanti, sepupu Marta mengatakan, Marta Jumani sejatinya akan menikah di bulan September. Dia sudah bertunangan pada hari Sabtu, sehari sebelum ledakan bom di gereja Pantekosta. Ya kejadian, ini kan hari Sabtu lamaran. Terus nggak tahu ini hari minggu kan ada kejadian, saya kan nggak tahu. Pendeta gereja Pantekosta, Jonathan Bintoro, mengatakan, sebelum menjadi petugas absensi, korban sempat menjadi pendoa bagi jemaat gereja. Sehariannya ya itu sebagai pendoa juga membantu pekerjaan Tuhan untuk buletin, membagikan buletin, membagikan juga peranungan harian. Jadi sebagainya itu mulia. Pendeta berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang, karena jemaat merasa kehilangan Marta Jumani sebagai petugas absensi gereja. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya. Sementara itu keluarga mendiang Legita Lim Kuat, memaafkan pengebom gereja Santa Maria tak bercelah, Surabaya, Jawa Timur. Jenazah Legita Lim dikremasi hari ini. Misa untuk jenazah Legita Lim Kuatni, salah satu korban aksi bom bunuh diri di gereja Santa Maria tidak bercelah, Surabaya, dilakukan di rumah duka Oasis Lestari, kota Tangerang, Banten. Setelah itu, jenazah almarhumah dikremasi. Anak sulung korban, Max Prawira, menyatakan telah memaafkan kejadian keji yang merenggut nyawa ibunya. Ia mendoakan agar terduga teroris, diampuni dosa-dosanya, dan arwahnya diterima Tuhan yang maesah. dan harus memaafkan, dan harus memaafkan. Dan mungkin, sekarang saya mau tidak bisa. Orang-orang yang berjalan itu, kita harus doakan kejadian. Maka, oh, mari kita berdoa. Ya, Yesus. Bapak memacaukan kami, yang melakukan orang-orang yang memunuhi, para maru-maru. Legita Lim berada di gereja Santa Maria tak bercelah, Surabaya, pada minggu 13 Mei, untuk mengikuti misa di sela-sela kegiatan bazar. Bom meledak, tepat ketika Legita memasuki area gereja. Beliau ini adalah seorang itu, yang periangnya sering ikut kegiatan kita, dan banyak bercanda, kalau kita tidak bersama-sama dengan beliau. Dia sosok juga yang sangat konsisten, mengikuti kegiatan kita. Kami di ACP. Ya, saya kira ke depannya, kita semua sudah tahu ya, bagaimana seharusnya mengetahui, tempat terus bekerja ini. Saya semuanya sudah jelas ya, jadi saya kira ya, mudah-mudahan, jadi ke depannya pemerintah bisa lebih waspada, dan kita semuanya secara pentingnya ya. Setelah dikremasi, abu jenasa mendiang Legita Lim Kuatni akan disemayamkan keluarga di rumah duka. Turnya, Tangerangus.